Pemirsa pemerintah terus gencar menggelar Raja Penggunaan Masker. Tidak hanya sekedar sanksi bagi warga, petugas gabungan TNI Polri bersama pemerintah Kota Gunung Sitoli akan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang mengabaikan protokol kesehatan. Raja Masker yang dilakukan petugas gabungan TNI Polri bersama pemerintah Kota Gunung Sitoli. Selain sosialisasi jika mengedukasi masyarakat, agar patuh terhadap protokol kesehatan untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Raktusnya petugas disebar ke empat titik lokasi mensosialisasikan penjagaan COVID-19 dengan siaran keliling dengan sasaran pengguna jalan, pemilik usaha, rumah makan, dan pusat pasar. Kapol Resmias AKBP Wawan Iryawan mengatakan Raja sebagai peringatan guna mendisiplinkan warga sebelum penerapan sanksi. Bagi pengendara yang tidak memakai masker diperhentikan dan diberikan masker gratis. Kalau untuk saat ini kita mengerahkan dari segabungan antara TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Itu saja. Untuk sasarannya menang? Sasarannya kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, toko-toko, terus tempat tiburan, yang mengundang orang banyak. Rencananya penerapan sanksi kepada warga maupun para pengusaha pemilik toko dan rumah makan yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 akan diperlakukan dalam minggu ini. Saat ini kota Gunung Setoli masuk ke tegoli zona merah dengan 14 penambahan kasus COVID terbaru dan tercatat total kasus positif mencapai 19 orang. Dari Kepulauan Nias, Iman Jaya Lase, Ainius, melaporkan.